Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat Subster Berimanapun anda berada Sahabat semuanya Ini ada bit ya Yang engkolnya Sudah lengket seperti ini ya Tidak mau diengkol Coba diengkol dek Nah tuh ya Keras sekali Ya Gak sanggup diengkol ya Biasanya Engkol seperti ini Permasalahannya Gigi Pinion engkol ya Gigi pinion engkolnya itu Sudah somplak ya Sudah somplak Dan lengket pada gigi engkolnya Ya kita buka saja Kita lihat seperti apa Apakah ini masih bisa kita akali Kalau tidak bisa kita akali Terpaksa kita ganti Ini baru saya sudah buta Tinggal berapa-apa saja Ini pada bit sering sekali terjadi ya Ini memang sudah Penyakit keturunan ya Dari bit ya Semua bit ya Umumnya bit Penyakitnya seperti ini Sering sekali terjadi Engkolnya lengket seperti ini Kita buka dulu bautnya Semua Nah ini Tuh ya Bigi engkolnya Nah lengket Nah tapi Disini Baru lengket saja ya Baru lengket saja Tidak somplak Sepertinya Nah ini masih bisa kita gunakan lagi Ya hanya lengket saja Oke kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Lalu kita coba lagi pasang Kenapa dia bisa lengket disitu Nah Untuk di bit ini Di bagian disini ya Di bagian disini Hanya dilas saja ya Hanya penahannya Las saja Nah biasanya Saya akali dengan Menahan bagian engkol disini ya Menahan bagian engkol Agar tidak sampai ke bagian disini Sehingga tidak merusak bagian gigi engkol ini Ya saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Seperti apa cara mengakalinya nanti Bagian dari gigi disini ya Kita berikan penahan Agar dia tidak lengket lagi seperti itu Oke saya perlihatkan disini Oke kita buka bagian disini Lalu kita tarik keluar Kita cuci bagian dalamnya Agar mudah melihat Dan mengakalinya Bagian disini ya Sawas semua Bagian disini yang Terlalu jauh kesini ya Nah seperti itu Apakah bisa kita akali Kita tambahkan disini Saya rasa bisa ya Sawas semua Kita berikan Seperti baut Atau besi Di bagian disini Nanti engkolnya Hanya bisa Sebatas itu saja Ya Hanya bisa sebatas itu saja Ketika Ada tendangan Dekoperasi Dia Hanya bisa sebatas ini saja Tentunya Sawas semua bertanya Apakah aman Untuk di bagian disininya Nanti apakah tidak pecah Di bagian disini Sejauh ini Saya melakukan hal itu Belum ada yang pecah Di bagian disini ya Belum ada Mudah-mudahan Mudah-mudahan saja Bisa bertahan Hanya itu cara satu-satunya Untuk mengakalinya Ada yang berikan Di bagian disini Dengan kayu ya Dengan kayu Tapi kalau dengan Baut Juga nanti Bisa juga pecah Kalau terlalu kuat Dorongan di bagian disini Tapi sejauh ini Saya lakukan itu Aman-aman saja Ya Nah ini ya Sahabat semua Saya menjelaskan sedikit lagi Setelah saya bersihkan Bagian disini Nah Untuk di beat ya Engkolnya Hanya ada penahan Bagian ujung disini Dilah saja ya Dilah saja Makanya Gigi itu bisa lengket Disini Karena dorongan Dari Dekoprensi Dari motor ya Sehingga Engkol ikut Terdorong ke atas Sehingga Gigi ini Menjadi Rusak Biasanya rusak ya Nah ini ada bekasnya ya Ada bekasnya sedikit Di bagian disini Ya Ada bekas sedikit Di bagian disini Tapi tidak sampai Merusak dari gigi ini Nah gigi ini Masih bisa kita gunakan kembali Jadi pemasangannya Seperti ini Nah Dia masuk seperti itu Ya Kalau engkol itu kita turunkan Engkol kita naikkan ke atas Dia hanya bisa batas Sebatas Lasan disini Ya Karena lasan yang ada disini Itulah yang membuat Gigi ini menjadi rusak Sehingga Gigi itu pecah Dan lengket Disini Ya jadi Saya mengakalinya Biasanya saya Tadi saya katakan Saya mengelas Baut disini Tapi untuk kali ini Saya tidak lakukan hal itu Saya akan berikan Kayu ya Kayu Kenapa saya Coba lagi Saya akan berikan Kayu ya Untuk lebih aman ya Kalau pakai kayu Mungkin lebih aman ya Kalau pakai besi Seperti ini Mungkin kita takutnya Disini bisa pecah Nah biasanya Saya memberikan Dengan baut ya Dengan baut Disini atau besi Berikan disini Tapi untuk kali ini Saya akan berikan dengan kayu Saya rasa kayu Lebih aman ya Sahabat semua Mungkin tidak akan Pecah bagian disini Bila terjadi Dekompresi Atau tendangan balik Lagi dari mesinnya Ya Nah kayunya kita buat Kita bikin sempit disini Lalu kita pukul ke dalam ya Kita pukul ke dalam Nanti kayunya akan Terganjal di bagian Dalam disini Terganjal bagian dalam disini Lalu kita pukul terus Dan kayu itu Akan terjepit disitu Dan tidak akan lepas Oke kita coba Pukul ya Pukul ke dalam Kayunya Nah itu masuk kayunya Dan kayu ini Tidak bisa keluar ya Tidak bisa lepas Nah Keras sekali kayunya Di dalam Oke jadi seperti itu Nanti Engkolnya tertahan oleh Kayu seperti ini Mungkin akan lebih aman Nah dengan tertahan di kayu Dengan tertahan Pada kayu seperti ini Bagian las disini Tidak menyentuh Nah dengan tertahan Dengan kayu disini Bagian las disini Bagian las disini Tidak menyentuh Bagian gigi disini Ya Oke kita coba Tes engkol dulu Nah itu Ya Jadi tidak sampai Bekas lasan disini Tidak sampai menyentuh Dari gigi disitu Walau terjadi Dekompresi Gigi ini akan Persentuhan dengan Kayu disini Di bagian luar disini Juga ada penutupnya Dan Kayu ini akan tertahan Dengan penutupnya disini Oke seperti ini Saya pilihkan Pemasangannya Nah Akan tertahan Oleh tutup disini Oke Nah ini sudah selesai Kayu tadi aman Di dalam Dan tidak akan lepas Oke Ini tadi belum Saya berikan gemuk Kita berikan gemuk dulu Kita buka dulu giginya Kita berikan gemuk disini Oke kita berikan gemuk Atau kris disini Dan di bagian giginya Oke Sudah cukup banyak Lalu kita pasang kembali Kita terpasang Lalu kita pasang Ke krengasnya Nah dengan kita Memberikan kayu tadi Posisi dari engkolnya Juga berubah Kita buka Ya Pasang botnya dulu Oke Seperti itu Lalu kita kunci Sampai jumpa Coba engkol Coba diengkol Tes Lepaskan Lepaskan kuat ke atas Terus Nah itu aman ya Lagi Lepaskan ke atas Nah Itu tidak akan Pernah lengket lagi Oke Sampai semua Jadi seperti itu Untuk mengakali Dari engkol Bit yang selalu lengket Ya Yang selalu jam Dan rusak Di gigi pinion engkolnya Baik Sampai semua Itu saja dulu dari saya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya